Halo teman-teman, selamat datang kembali di Autoproject Channel, balik lagi sama Radu di sini. Dan kali ini Rili ditemani oleh aktris cantik Kak Kimberly Ryder, datang ke Autoproject. Halo, baik. Apa kabar? Aduh salti nih di sempet. Kak Kimberly, aku tuh sering banget tau nampak-nampak dulu. Iya, dulu ya. Sekarang gimana nih? Adonis Kak Kimberly di entertainment lagi aktif atau gimana? Iya sih, cuman kan sekarang emang prioritasnya kan anak-anak. Dan mereka masih di dalam waktu-waktu golden age itu sampai umur kayak lima tahunan gitu lah. Dimana mereka masih butuh aku banget kan, nemplok banget gitu. Jadi masih milih-milih banget sih proyeknya. Masih milih-milih lagi ya Kak? Misalnya kalau misalnya Kakak harus terima proyek itu yang seperti apa sih? Jadi kayak yang gak terlalu memakan waktu yang terlalu lama banget. Jadi aku masih ada spend time setiap harinya atau setiap dua harinya dengan anak-anak gitu. Berarti apa ya? Bagi seorang ibu untuk menyaksikan tumbuh kembang anak diwas atau bintu sehingga? Iya, takutnya kayak nanti mereka udah besar terus kayak umur-umur SD udah ada temen-temannya sendiri. Jadi, oh mama aku mau main sama si ini sama si itu. Udah deh kamu main sama mama aja udah deh aku gak mau. Udah ada kayak gitunya. Jadi kita udah ngelewatin masa-masa yang mereka bener-bener nemplok sama kita. Karena it goes by so fast. Itu dia sih yang gak mau terlewatkan. Gak mau terlewatkan. Nah, di jaman Kak Kiterli yang lagi aktif aktifnya di dunia entertainment. Terus menikah, terus punya anak. Itu gimana pada akhirnya menyesuaikan dengan itu Kak? Kan gak bisa aktif lagi nih mengeluara di dunia entertainment. Bersyukur aja dengan apa yang kita punya di saat itu. Karena setiap tahun kan kondisi itu selalu berubah ya. Situasi selalu berubah. Jadi kita mensyukuri apa yang kita punya aja di waktu itu. Bersyukuri? Mersyukuri intinya. Nah, Kak Kiterli datang di Koto Project mau pasang aksesoris nih. Ada mobil Pajero. Terus nanti juga mau pasang yang BMW. BMW? Iya. Nah, kira-kira kenapa nih Kak? Perin pasang Koto Project, pasang karpet? Karena kalau karpetnya itu kan keliatan lebih rapi. Kelihatan kelas juga karpetnya. Terus kalau hornnya, aku gak suka aja kayak hornnya. Pajero aku yang sekarang ngiknya tuh gak enak lah pokoknya. Pajero tuh di otak aku tuh gagah gitu loh. Memang gagah sih? Kurang pas aja gitu si hornnya. Si klaksonnya itu. Hornnya ada secure ya Kak? Iya. Iya. Kurang cocok aja gitu loh dengan karakternya si mobilnya. Terus kalau crossbar itu karena memang aku pengen pasang roofbox kan. Karena si Pajero ini kan nanti akan menjadi, sekarang sudah menjadi mobil tempur kita. BMW sayang banget ya kalau dijadiin mobil tempur ya. Mobil tempur kita aja gimana? Jadi kayak nganterin anak-anak sekolah atau nanti ke pantai. Karena kan mau dipindahin ke Bali kan ini mobil. Terus kita juga tinggalnya di Ubud. Jadi ribet aja gitu loh kalau mobil BMW ini kan sedan ya. Ribet gitu loh trainnya itu. Jadi ini buat nganterin anak-anak sekolah yang bla bla bla. Butuh space yang banyak. Jadi makannya mau pakai roofbox juga. Nah Kak Kimberli ini mau pasang roofbox yang soliter dan yang karbonat. Tapi kebetulan kita lagi habis stok. Jadi Kak Kimberli masih ngunggu nih sabar otot. Tak tungguin. Karena kayak paling cakep gitu loh yang paling pas sama mobil aku. Oke yang karbonat. Yang ganti yang glossy black? Iya Kak. Kalau glossy black ya gitu lah. Takut. Takut. Ada yang kegores lah atau apalah. Jadi kurang sempurna. Kalau karbonat kayaknya lebih tahan lama aja gitu loh. Si looknya. Oke. Nah kalau gitu tadi kita udah mau kosong kartet, crossbar dan juga horn. Kita lihat ke bawah gimana Kak pengaturan. Oke. Yuk langsung kita lihat sama dok. Oke Kak tadi kita udah lihat ya cross pengasangannya gimana. Gimana Kak? Cepet lama atau gimana belum gelap sih hari ini? Cepet sih. Cepet sih. Iya. Iya. Karpetnya tadi cepet banget dipasangnya. Hornnya juga. Terus cuman ini aja penyesuaiannya agak gak terlalu lama sih sebenarnya. Karena kita untuk pemasang crossbar itu kita fitting lagi. Karena kita bener-bener pastikan pasnya gitu. Supaya pas. Harus pas soalnya. Taruhnya kan di atas ya. Karena kena angin. Jadi pastikan harus pas. Harus aman. Iya. Harus dipastikan. Nah tadi Dr. Kimberly juga bilang kita pemasangan horn, karpet, dan juga crossbar. Gimana kalau kita lihat satu-satu dulu nih Kak? Oke. Aksorisnya. Kita mulai ganti karpet dulu kali ya. Oke yuk. Di bagian passengernya nih Kak. Di bagian drivernya nih. Aku mau lihat ini sudah terpasang ya. Karpetnya. Karpet Max Mad 70. Ini yang pola diamond ya. Kemarin kemarin yang request. Diamond ya? Iya. Nah itu Kak. Bagus ya. Sampai meneluruh sampai ke atas-atas. Iya. Itu yang aku notice sih. Sampai bawah lumayan ini. Sampai sininya juga. Iya. Jadi aman semuanya gitu. Jadi benar-benar dipastikan bahwa. Kelihatan rapi. Gak masuk ke karpet dasar gitu. Yes, yes, yes. Meskipun keseluruhan tapi dia gak mengganggu pedal gas dan rep. Jadi tetap aman. Iya ya. Iya. Karena dia udah ada lapisan velcro menyeluruh di bawahnya dan juga clipnya. Jadi gak bakalan geser sama sekali. Oke. Oke, oke. Jadi kalau misalkan aku cuci mobil nih terus mereka tuh bersihinnya ininya doang ya? Iya itu bisa di ini. Bisa dicopot ya? Iya clipnya. Bersihkan nanti bisa dipasang lagi. Dan yang ini gak perlu kan biasanya? Bina hilang doang sih. Oke. Itu udah sampai ke passenger sampai ke roko2 nya juga. Oh ini kayaknya rame nih barang-barangnya nih. Bentar, bentar, bentar. Saya juga punya anak ya sahabat Oto ya. Nah. Nah. Itu sampai ke bawah-bawah kan kak. Yes, rapi ya. Sampai menyambung gitu ya? Iya kayak menyambung. Sininya juga semua kesana. Iya sampai ke tempat-tempatnya tuh juga. Iya. Oke. Keren, keren. Sampai kita lihat tuh bagian belakangnya. Nah ini bagian belakangnya. Keren, keren. Bagiasinya. Iya. Jadi kalau misalnya kursinya direbahin? Diturunin. Ini semua ketutup. Dan ini velcro juga. Ini keren sih. Iya. Jadi pas naik dia juga ikut naik ya belakangnya. Jadi ini kayak smooth aja gitu. Jadi kalau taruh-taruh barang gak usah khawatir kotor lagi. Karena gini gampang juga. Keren. Bagus, bagus, bagus. Nah ini karpet udah kita lihat sampai ke belakang. Gimana kalau kita coba horn-nya. Horn-nya. Tapi kenapa sih? Tadi karena gue ngik ya? Ngik. Gak ngik juga sih. Cuman kayak kurang gagah gitu loh buat. Kurang gagah ya. Sebuah pajero. Kira coba. Apakah ini cukup gagah dengan pajeronya? Apakah ini cocok? Kira coba. Gue ngelak. Oke lah. Oke lah. Oke banget. Bisa lah ya Kak gak isekir lagi ya. Iya. Dengan pajero ya. Iya gak. Gak high pitch gitu loh. Kalau high pitch kayaknya kurang gagah gitu loh. Ini lebih. Gitu. Tapi abis ini mau kolosong-kolosong sama orang. Bagaimana Kak bolongan? Enggak sih. Nanti. Cari ributan ya. Itu namanya bener. Nah itu langsungnya kita coba juga sekarang crossbarnya. Nah, ini crossbarnya seperti yang dibilang Kak Kimberi tadi, bahwa memang crossbar ini kita perlu fitting nih, jadi udah berapa kali fitting, kita pada akhirnya cocok sama crossbar ini. Sebelum nanti dipasangkan roof box yang nantinya menyusul pasunya ya, Kak. Nah, ini crossbarnya kuat, Kak. Di sini kita juga ada kunci. Jadi dari tadi ada kunci, anak. Coba digoyang-goyangkan. Ya, kalau kunci saya goyang sama crossbar. Jadi, gimana Kak tadi crossbarnya? Udah pas? Pas, pas, cakep, rapih, dan masih di bawah 2,1 meter. Masih di bawah 2,1 meter. Di mana-mana, soalnya sekarang aku kan baru-baru ini nyetir kan, sebenarnya kayak baru setahun setengahan gitu. Iya. Jadi ngelihat di mana-mana sekarang 2,1 meter. 2,1 meter, kan? Oke, kalau segini masih aman. Masih. Cuman mungkin nanti kalau di pasar roof box, mungkin beda lagi ya, Kak. Beda, udah nggak bisa tuh. Kayak ngelewatin, apa tuh, pelang-pelang yang ada 2,1 meternya udah nggak bisa. Oh, yang sebenernya tadi kita udah lihat tarpet, horn sama crossbarnya sejauh ini gimana nih, Kak? Keren semuanya, pengerjaannya rapih, mobil tambah keren, pengerjaan cepat juga, oke banget pokoknya. Oke, terima kasih, Kak, sudah percaya pasang akses untuk project. Thank you very much. Oke, dan buat sahabat Oto nih yang juga pengen pasang akses yang seperti mobilnya Kak Kimberly, yang juga mungkin Pak Jero juga mobilnya, atau mobil-mobil lainnya bisa langsung datang ke auto-project G-Ride, di Rukos WSW Block In nomor 8, Cengkaring, Jakarta, Barat, di sini nih. Kita kembali lagi di sini, pemasangan nih. Dan juga untuk yang di luar kota nggak perlu khawatir sih, Kak. Karena kita tuh ada dari Aceh sampai Papua, semua-semua. Oke, jadi... Jadi tinggal untuk datang ke Toko Variasi, diutanya nih, Mas, mau pasang akses untuk project dong, gitu kan. Oh, oke, udah ada di mana-mana ya untuk project ya, oke. Tapi pastikan barangnya asli punya untuk project. Nah, buat sahabat itu juga bisa beli online, di Shopee, Tokopedia, dan juga BB-nya juga bisa dibeli. Udah convenient banget, gampang pokoknya. Pokoknya udah bisa di mana-mana lah. Nah, juga jangan lupa untuk subscribe channel untuk auto-project tentunya ya, Kak ya. Dan juga follow akun Instagram juga, auto-project, dan juga TikTok. Dan akunnya Kak Kimberly. Kimberly Rider, dan juga bisa YouTube-nya, Edward Kimberly. Edward Kimberly, itu pasti lihat keseruan-keseruan. Dan kita juga nantikan nih karya-karya selanjutnya ke Kimberly Dunia Entertainment. Terima kasih, yes, yes. Sehat-sehat selalu, keluarga. Sama-sama, terima kasih banyak, Mbak Diri. Dan juga, ya pastinya kita tungguin kalau bisa nanti ada mobil baru datang lagi ke Toko Project untuk perasaan akun selanjutnya. Yes, pasti. Nah, di akhir-akhir nih Kak, kita selalu bilang ya, auto-project bikin mobil auto-keren. Oke. Oke, nah aku mulai ya. Oke. Auto-project bikin mobil auto-keren. Bye. 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 Bye.